Sebagai sekutu terdekat Israel, akhirnya Amerika Serikat memutuskan mengirim bantuan pertahanan udara mutakhirnya. Bantuan itu berupa sistem pertahanan Terminal High Altitude Area Defense alias THAAD untuk Israel di tengah ketegangan dengan Iran. Sistem yang baru dikirimkan AS ini berfungsi layaknya sistem pertahanan Iron Dome yang sudah dimiliki Israel. Bedanya, sistem ini memungkinkan menyerang rudal-rudal yang masih berada di ketinggian yang belum dapat dijangkau oleh Iron Dome. Bahkan, THAAD mampu mencegat rudal yang datang pada ketinggian endo- dan exoatmosferik dengan ketinggian maksimum 150 km. Kemampuan THAAD diperkirakan dapat menghalau rudal balistik dari negara-negara yang menyerang langsung seperti Iran pada beberapa waktu lalu. Selain itu, Israel juga telah memerintahkan militernya untuk menekan selatan Lebanon yang dipercaya sebagai markas dari kelompok Hisbullah. Pertempuran antara militer Israel dengan kelompok Hisbullah kembali menyebabkan korban dari tentara perdamaian PBB, Unifil. Semalam, seorang pasukan perdamaian di markas Unifil di Nakwora terkena tembakan akibat aktivitas militer yang sedang berlangsung di dekatnya. Ia telah menjalani operasi di rumah sakit kami di Nakwora untuk mengangkat peluru dan saat ini dalam kondisi stabil. Pernyataan Unifil Pihak Unifil belum memberi keterangan pihak mana yang bertanggung jawab penyebab kembali jatuhnya korban. Tidak hanya itu, pada hari yang sama terjadi juga ledakan dari penembakan yang merusak bangunan Unifil di Desa Ramia. Pada dua minggu lalu, dua tentara Unifil asal Indonesia juga menjadi korban dari serangan tentara Israel. PBB meminta semua pihak dalam konflik Israel-Hizbullah untuk memastikan keselamatan dan keamanan personel PBB.